Rina kini bisa bernafas lega, korban penipuan travel umroh ini akhirnya bisa berangkat umroh gratis berkat batuan lima lembaga, warga desa Cihwe ini akan ke Tanah Suci bersama Sang Bula Hati Ya, Rina adalah satu dari 4.000 korban penipuan Biro Perjalanan Umroh Hadintur yang memiliki 10 kantor cabang di Indonesia Melalui program Sharing Happiness, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bersama 4 lembaga lainnya termasuk Rumah Zakat menggalang dana untuk berangkatkan umroh 99 korban penipuan travel umroh Salah satunya kita, hari di sini kita mengadakan galang donasi di Sharing Happiness dan Alhamdulillah respon masyarakat sangat positif banyak para donator yang berempati dan ingin memberikan bantuannya sedikit demi sedikit Alhamdulillah untuk dana ini sekarang masih terus berjalan campaignnya dan untuk dana ini Alhamdulillah bisa untuk memberangkatkan dua orang yaitu Ibu Tarayana dan Ibu Rina 99 korban calon jemaah dipilih dari warga yang kurang mampu dan berusia di atas 60 tahun Dananya sendiri akan dikumpulkan selama 8 bulan dengan target mengumpulkan uang sebanyak 1 miliar rupiah Chelsea Verhoeven, Aristio Rusmana melaporkan untuk NET